Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi di channelnya Petana Pintar bersama Alam Pintar kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara untuk aplikasi value dengan cara pengecoran umur tanaman harus 0 sampai 20 hari atau 1 sampai 20 hari setelah kita tanam tanaman umur segini ini adalah umur kisaran 17 hari 17 hari masih rentan waktu 1 sampai 20 hari jadi kita cor pada saat ini nanti kita lihat perkembangannya apakah perkembangannya mampu menyiadkan akar hingga pertumbuhannya dapat mencapai maksimal dengan menggunakan value ini kita coba untuk membuat pelakuan dan membuat dengan menggunakan value dan juga tidak menggunakan value apakah ada efek nanti kita coba dokumentasikan hanya di lahan pintar untuk mengetahui setiap step atau fase pertumbuhan mulai dari setelah tanam penggunaan pelum kemudian fase vegetatif kemudian fase generatif oke jangan lupa bantu kami dengan subscribe dan menunjukkan lonceng notifikasinya mari kita mulai untuk penocoran baiklah pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara aplikasi pelum prime dari PT Bayer Indonesia dengan tagline kendalikan nematoda maksimalkan hasil panen dan juga akar sehat untuk hasil panen maksimal itulah tagline dari pelum ini tentu kita bertanya-tanya apakah tanaman anda sehat dan sudahkah anda memeriksa akarnya dan nematoda sista kuning atau NSK pada kentang ini adalah dalam bahasa latin globodera SP yakni menyerang sistem perekaran tanaman sehingga akar tidak mampu menyerap unsur hara secara maksimal tentulah ini menjadi kendala bagi para petani karena apabila unsur hara tidak dapat diserap secara maksimal otomatis produksi yang kita inginkan tentu tidak dapat juga secara maksimal tanaman menjadi kerdil layu daun kuning cerah akan pendek akar pendek umbi kecil dan menimbulkan kehilangan hasil panen yang sangat signifikan yakni berkisar antara 30% sampai dengan 90% tingkat dari penurunan produksi kentang akibat hal yang kita sudah sebutkan yakni tanaman menjadi kerdil layu daun kuning akar menjadi pendek kemudian ada pun nematoda ini ada nematoda betina yakni nematoda betina menjadi sista berbentuk bulat kecil berwarna putih atau kuning serta coklat kemerahan menempel pada akar jumlah sista akan terus meningkat apabila tidak dikendalikan nah disini velum prem mampu mengendalikan nematoda menjaga akar tanaman agar akar tanaman tetap sehat velum adalah nematisida bekerja dengan secara menghambat sistem pernafasan nematoda serta menyebabkan nematoda lumpuh dan akhirnya mati mari kita sama-sama mengetahui apa keunggulan dari velum prem tersebut velum prem bekerja cepat mengendalikan nematoda yang kedua melindungi akar dari awal tanam sampai panen yang ketiga menyelamatkan dan memaksimalkan hasil panen yang keempat meningkatkan kualitas umbi kualitas umbi kentang yang kelima velum prem ini ramah lingkungan atau tidak mematikan organisme yang berguna di dalam tanah seperti cacing tanah yang keenam cocok untuk pertanian berkelanjutan velum prem ini memaksimalkan hasil panen karena velum prem terbukti efektif mengandalkan nematoda sista kuning dan memaksimalkan hasil panen hal tersebut terlihat dari tigor tanaman lebih baik dan hasil panen umbi kentang per plot lebih tinggi selain meningkatkan produksi velum prem juga dapat meningkatkan kualitas umbi yakni umbi sehat dan ukuran lebih besar sehingga meningkatkan harga jual hasil panen yang sudah kita lakukan dengan menggunakan produk dari peti bayar ini yaitu velum prem nah bagaimana pula velum prem dapat efektif dalam melindungi akar terutama pada tanaman tomat serta kentang pada tanaman tomat terlihat pada tanaman yang diaplikasikan velum akar tetap sehat sedangkan pada yang kontrol akar terlihat rusak pendek dan banyak membentuk pintil akar akar sehat akan menyerap unsur arah lebih baik sehingga hasil panen lebih tinggi dibandingkan pada akar yang sakit atau rusak apa itu penyakit bintil atau puru akar disebabkan oleh nematoda melodikin SP yang sering menyerang pada tanaman tomat menyebabkan akar membengkak akar pendek dan jumlah akar menurun sehingga merusak sistem akar dan menghambat penyerapan air serta unsur hara akibatnya pertumbuhan tanaman terhambat daun menguning kadang layu pada siang hari kerugian yang ditaksir pada tanaman tomat ini apabila terkena melodogin yakni 20% sampai dengan 40% nah tentu kita berkata-kata bagaimana cara aplikasi velum ini apabila dilakukan pada tanaman kentang cara aplikasi velum ini adalah agar tepat tersasaran yakni yang pertama tanah harus dalam keadaan lembab sebelum aplikasi kemudian hitung kebutuhan air untuk mengocor satu tanaman membutuhkan sekitar 50-100 ml larutan velum per lubang agar dapat mencapai zona akar kemudian kocorkan larutan velum pada zona akar secara merata kita dapat melihat nanti bagaimana aplikasi pada kentang yakni pada kentang tanah harus dalam keadaan lembab tentu harus kita lakukan pada tanah yang lembab kemudian aplikasi saat tanam dapat disemprot menggunakan fan plate nozzle atau disiram atau dikocor yang perlu kita ingat aplikasi ini 1-20 hari disiram atau dikocor sampai ke zona dan itulah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang velum ini mari kita lakukan hasil panen agar maksimal karena apabila hasil panen tidak maksimal maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang kita harapkan semestinya kita sudah membahas tadi mengendalikan nematoda bagaimana memaksimalkan nasi panen kemudian bagaimana efekasinya akar sehat panen melimpah kemudian cara aplikasi velum tersebut agar tetap sasaran oke terima kasih jangan lupa bantu subscribe selamat menikmati terima kasih